Hai, jadi aku mau dokumentasiin gimana cara aku nge-treat jerawat aku Nah, sebelumnya aku pengen kasih liat dulu ini jerawat aku Banyak kecil-kecil, sebenernya ini udah gak biji-biji sih Cuman kayak masih banyak lukanya Kalo ini udah gak terlalu berbiji, cuman tinggal sisa-sisa luka-lukanya doang Sedangkan yang di sebelah sini Ini ada satu nih, di bawah Yang ada bijinya, tapi sisanya tuh kayak luka doang Aku lagi sering pake masker Aztec Indian Healing Clay Mask Mungkin kalian udah sering denger kalo yang sering liat Youtube Ini nih maskernya, Aztec Secret Indian Healing Clay Bentuknya tuh kayak powder gitu Nanti biasanya dicampur sama Apple Cider Vinegar Aduh jatuh Terus tadi jatuh, ini Apple Cider Vinegarnya Pake yang merk Brake, karena ini yang paling sering di review orang Nah biasanya habis selesai pake Apple Cider Vinegar Aku pake, abis cuci muka maskernya aku pake Apple Cider Vinegar lagi buat tonernya Terus aku moisturize my face with VCO Nah aku beli ini dari online shop Aku lagi mencoba natural Karena kemarin-kemarin aku banyak pake kimia Dan sepertinya kurang bagus di muka aku Jadi aku mau nunjukin cara aku bikin maskernya Jadi biasanya aku pake satu sendok aja Satu sendok ini aja tuh biasanya lebih dari cukup Jadi satu sendok ini You know how people tell you One spoon of this mask Itu dicampur sama one spoon aja Cuman pengalaman aku tuh gak cukup Jadi biasanya aku nambahin kayak satu setengah atau dua sendok Ini ini cokapel, aku udah sendokin Nah terus biasanya dia tuh kayak agak berbusa gitu Terus kayak ada bunyi frizz gitu Jadi aku biasanya nambahin satu sampe dua sendok lah Ini satu Ini setengahnya lagi Terus diaduk aja Diaduk sampe halus Tuh segini aja tuh kayak masih Kentol banget, masih banyak powder yang belum keblend Nah bagusnya kalo pake cokapel daripada pake air Aku udah pernah coba pake air Kalo pake air tuh kayak ngegumpel Dia gak lebih halus Sedangkan kalo pake cokapel dia tuh jauh lebih halus Dan lebih enak dipakein ke mukanya juga Nah udah selesai Tinggal dipake deh ke mukanya Halus banget kan Sampai gak ada bulir-bulirnya Sekarang tinggal dipake di muka yang udah dicuci Ini aku udah cuci muka As you can see You can still see my acne scars Yang ini juga kayak tiba-tiba ada kayak benjol-benjol gitu Tapi I'm not sure if this is acne Karena kayak gak ada bijinya Cuman kayak betel Tapi yang ini tuh kayak udah lumayan halus Kayak tinggal beruntusan-beruntusan gitu Sekarang kita pakein maskernya I'm just gonna apply this To the areas yang ada acne-nya Karena Somehow I feel like my skin itu Agak Perih Tapi mungkin karena aku lagi agak flu juga So I'm just gonna apply this And get acne This is my face After I've applied the mask On the areas Where my acne are Kebanyakan di sisi pipi Di jidat gak ada Jadi aku gak taruh Sama lidung karena banyak komedo Jadi Mask ini tuh katanya dari Natural Calcium Densinite Katanya itu Dia tuh bisa suck out All the toxins Semua racen-racen dari muka kita I've read some explanations about how that works Tapi aku lupa Jadi I need to do some research first Before explaining it to you And for now We're just gonna wait for 20 minutes Until Ini semua keras Nah ini hasilnya Kalau udah kering Jadi keras Jadi I can barely move my mouth To speak Now I'm gonna wash my face And I'll let you know how that makes me feel Just after I wash my face It's a little bit red But I'm not worried about it Karena Waktu aku liat youtube juga banyak orang yang mukanya merah Tapi it depends on people's skin sih Ada yang gak merah ada yang merah My sister waktu dia pake Mukanya langsung merah banget Tapi kalo aku kayak gak terlalu merah Maka cuma hidungnya doang Nah biasanya habis aku pakein maskernya Aku pake toner cuka apple ini nih Aku taro di In a spray bottle Jadi aku tinggal spray Tepat air dulu Karena takut Oke I'm just gonna let that sit for a while Baunya rada asem Biasanya Pauline My sister Dia suka complain gitu Baunya asem banget Nah habis kering Biasanya aku pakein Moisturizer yang aku pernah Tunjukin kalian Yang pake visio itu Jadi ini visio nya And a lot of people Bilang ke aku Kalo pake visio itu terlalu Minyakan Nah ini cara aku pakenya Aku cuma pake beberapa tes Tetes doang Kayak gak terlalu banyak gitu Bisa liat gak sih Nih nih Gini Terus udah gitu Aku sepusep di tangan Habis dia sepusep Aku ketempel-tempel aja Pelan-pelan gitu ke muka Kalo udah Emang kayak masih agak merah gitu Tapi I'm not worried Biasanya tuh habis tidur Besok paginya tuh kayak Lebih merasa Kulitnya lebih bagusan sih Buat jerawat aku I think it's gonna take Quite some time Karena I kinda feel my jerawat itu hormonal Especially because I haven't gotten my period For over a month now Terus kayak belakangan Kayak Dapet gak dapet gitu Terus Jadi I think it's hormonal I don't know It might be stress juga I'm not sure Tapi I'm just gonna try To go natural dulu I'm still looking for ways To Ngerawat muka So I'm open to any suggestions Since I'm gonna be Documenting my Acne treatment journey So if you have any suggestions Or maybe Ada better ways Or you wanna ask something About my routine Comment on down below Jangan lupa juga subscribe Jangan lupa like